Intro Halo sobat petarung, jumpa lagi di radar petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang radar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Belal Muhammad keluar sebagai pemenang melawan Vicente Luque dalam pertarungan penantang kelas welter teratas di UFC Vegas 51 Remember the name, meraih kemenangan mutlak atas Luque di main event dengan kartu skor 4946-4946-4947 Sejak awal, Belal tampak berhasil mengontrol Luque dari posisi belakang Membawanya ke permainan grappling Yang berhasil mengontrol kecepatan dan gerakan Luque Sebuah take down yang sukses dan beberapa tendangan tubuh dari Muhammad Sepertinya membuatnya memenangkan ronde pertama Setelah Belal juga unggul di ronde kedua Luque mulai mendapatkan momentum di ronde ketiga The Silent Assassin bahkan terlihat melukai lawannya dengan hook kiri Belal tampak sedikit goyah Tetapi ia berhasil mendapatkan clinch dan mendapatkan kembali pijakannya Dan bahkan mendarkan take down yang membantunya untuk pulih Remember the name melanjutkan take down secara berturut-turut Yang melengkapi permainan dominannya yang sangat baik untuk memenangkan kontes dengan mudah Dengan kemenangannya atas Luque Belal membalaskan kekalahan TKO ronde pertama dari The Silent Assassin sejak tahun 2016 Pertarung asli Chicago-Palestina itu sekarang tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhirnya Termasuk 1 pertandingan tanpa kontes Setelah penampilannya yang mengesankan di UFC Vegas 51 Kemudian Belal Muhammad memanggil Colby Covington untuk bertarung dengannya Dalam wawancara pasca pertarungannya dengan Daniel Cormier Belal menyebut Covington sebagai pertarung yang ingin ia hadapi selanjutnya Biarkan aku berbicara dengan mulut besar Karen Colby Covington Dia disini memanggil 55ers Datang dan bertarunglah dengan penakut di 70 pound Dasar pengecut Aku benar-benar 170 pound Aku memenangkan pertarungan Aku bukan Jorge Mas Vidal yang datang dari dua kekalahan Aku bukan Tyron Woodley yang datang dari lima kekalahan Aku bully B dari tujuh kemenangan Datang dan lawanlah tantangan nyata pengecut Kata Belal Muhammad Ungkapan memanggil 55ers Merujuk pada seruan chaos terhadap Dustin Poirier di UFC 272 Setelah mencetak kemenangan keputusan dominan atas Jorge Mas Vidal Covington menantang The Diamond yang bersaing di divisi kelas ringan UFC UFC Vegas 51 bukan kali pertama Belal Muhammad meminta pertarungan melawan Colby Covington Pemain berusia 33 tahun itu telah menyebut chaos untuk beberapa waktu di media sosial dan selama wawancara Pada Desember 2021 Pada wawancaranya dengan MMA Junkie Dimana dia mengklaim bahwa dia ingin melawan Covington selama bertahun-tahun Ya, sejujurnya Aku sangat menginginkan pertarungan itu Aku telah memanggil orang itu Colby Covington selama 10 tahun Sebelum dia menjadi penantang gelar Sebelum dia mendapat peringkat Aku ingin melawannya hanya karena gayaku Seperti pertarungan itu Dan sekarang aku hanya ingin melawannya karena aku membencinya Seperti omong kosongnya dan hal-hal yang dia katakan sangat bodoh Dan dia pantas ditampar Aku ingin menjadi orang yang melakukan tamparan itu Presiden UFC Dana White telah menyatakan minatnya dalam pertarungan antara Hamzat Simaev dan Covington Jadi masih harus dilihat apakah remember the name akan dikabulkan keinginannya oleh UFC atau tidak Sian kabar yang dapat gue sampaikan Stay tuned Terima kasih telah menonton